Saya disini pasti meyakini bahwa beliau paling tidak suka bicara nasab Tapi saya tadi diperkenalkan sebagai pakar DNA sama sekali beliau Saya cuma pemerhati, pemerhati saja Kebetulan sekarang keluarga besar dari Wali Somo dan Kesultanan Nusantara Lagi semangat-semangatnya berbangkit Karena apa? Karena Indonesia sedang mengalami sebuah kejadian yang ini akan berbahaya dari panggilan yang diangkat Yaitu sejarah bangsa mulai akan dibelakang oleh suatu kekuatan Yang ini kekuatan kami sinyalir adalah sangat manipulatif dan sangat jahat Kenapa? Sangat manipulatif Karena banyak sejarah yang sebenarnya mau dibengkokkan ini Ini mau melaksanakan, meneruskan hegemoni dari kolonial Dengan sistem kelas, sistem kasta dan hegemoni-hegemoni palsu Yang pertama, misalnya ini ada suatu kelompok Saya tidak menyebut nama kelompoknya Cuma yang jelas sudah tahu semualah Piligram yang mengandung aku sebagai ketukeran Nabi Dan secara masing Menghina Kiai, menghina sultan-sultan Nusantara Menghina menunjukkan rakyat Indonesia Seolah dibawah rasnya Putri-putrinya tidak boleh dimikau oleh orang luar Dengan alasan beda kelas, beda kasta Tidak tampak ada lain-lain Dan ini sebenarnya tidak ada di kolam khas anak keluarga besar Alibang internasional Tapi keluarga besar, keluarga berhubungan Saya tidak perlu menemukan mereka siapa Karena belum wakunya Tapi yang jelas Dari hasil kajian DNA Kami lantang saja di sini, ini keluarga besar Bahwa mereka sendiri buka Sama sekali buka orang anak Bisa dilihat bahwa Dari salah satu hasilnya DNA Salah satu presenter Kalau pemerintah terkenal Indonesia Gen Arabnya cuma 3,4% Sementara gen lainnya adalah gen Yahudi Jadi ada di dalam agama kita Islam Ras Yahudi Yang sejak abad ke-10 Memangsungkan asapnya Abad ke-10 jirnya memahukan asapnya Menanggung sebagai keturunan Kayak Nabi Muhammad SAW Dan ini sebenarnya bisa dilihat dikutuknya Karmas Rasulullah Jelas kajian secara ilmiah secara liberasi Justru sejujurnya dari kajian DNA DNA manusia-manusia sangat luar biasa Karena terdapat gabungan dari yang hasil Nusantara Ada gabungan, ada campuran dari gennya Satu penanggung dunia ada campuran gennya dinasti Arya Dewa Krisna dan Raja Arjuna yang menurunkan lewat Raja-Raja Ibu Muda dan Nusantara ada juga gennya dan semua bercampur berbaru karena terjadi percaturan ini sangat luar biasa dan ini adalah kekuatan bangsa Indonesia makanya Indonesia ini negeri yang sangat kaya dan kode DRnya paling kaya paling beragam ada yang putih ada yang hitam ada yang banggil ada yang kaya seperti saya ada yang beragam seperti kaya saya rahmat dan dan seterusnya kesadaran tentang nasab ini perlu kalau dulu kakek moyang kita lalu kita selalu berusaha untuk tawaduk dan menutupi nasabnya karena menurut saya kisahmu kaya saya rahmat masih di luar biasa tapi coba tanyakan ke beliau pasti beliau akan menangis dan menungguan kepala yang merasa tidak pantas kita pun semuanya demikian dari wajah sudah kalah-kalah terjauh dari akhlak gak ada sekian persennya dari ilmu dari makhluk semuanya jadi tidak dia mau dibandingkan karena kami sendiri juga mengatakan bahwa adegan Fatimah ibu binti Muhammad mengurui maka aku sendiri akan memotong dan buatan sebutnya adil dan Rasulullah juga seperti dipakai sukai seperti yang dicotong oleh oleh Kiai Sariq Rahmat mengelakkan egalitas kepada pengikutnya Rasulullah tidak menyebut orang-orang pengikutku kau harus menurut aku kalau nggak menurut aku bila-bila macam-macam enggak terus kau menyebut Bilal seorang muda kulit hitam kau adalah saudara aku di surga jadi hal-hal seperti itu yang sekarang ini boleh penyikis di bangsa ini karena ada suatu kelompok yang sangat rasis yang memposisikan orang lain seolah-olah sangat rendah dan hanya kelompoknya saja yang berat untuk punya kaplik surga dan kunci sampah ini harus kita lawan bersama karena ini akan berbahaya akan menipu umat bahwa mereka ini datang atas atas inisiasi penjajah ini juga tidak bisa diingkari dalam sejarah Indonesia dan sekarang beratkan dari Kesultanan Nusantara dan para Bani Wali Suwakar dan keturunan Rasulullah yang lain yang ada di Indonesia telah bersambung dengan lebih dari 150 narkoba seluruh dunia saya Dato' Naswa pencatat Nasar Nabi untuk membuka kepalsuan dan kebohongan ini jadi itu yang bisa saya sampaikan terima kasih